Pemirsa kasus penularan COVID-19 di Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan cukup tinggi, hingga saat ini kenaikan positif COVID-19 mencapai 1.281 kasus, dengan 277 menjalani perawatan. Tingginya angka penularan COVID-19 ini didominasi oleh kluster keluarga khususnya di wilayah Cilacap kota. Untuk menekan angka penularan, Pemkap Cilacap semakin gencar melakukan razia masker. Petugas gabungan terdiri dari Satpol PP, Polisi, dan TNI semakin gencar melakukan razia masker di sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap. Hal ini dikarenakan kasus positif di Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan cukup tinggi. Berdasarkan data dari Satuan Tugas COVID-19, Kabupaten Cilacap saat ini terdapat total 1.281 kasus, dengan 244 kasus aktif dan saat ini sedang menjalani perawatan. Penularan COVID-19 ini didominasi oleh kluster keluarga khususnya yang bermukim di wilayah Cilacap kota. Selain kluster keluarga, terdapat kluster karyawan sebuah perusahaan yang menjadi penyumbang terbesar angka kenaikan COVID. Kenaikan angka penularan COVID-19 disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat di dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dengan sabun, dan jaga jarak. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Cilacap, salah satu cara untuk menekan angka penularan COVID-19 dilakukan dengan cara operasi masker. Cara ini dapat melacak kontak erat hingga pengobatan. Bagi pelanggar, selain didenda, berupa uang sebesar Rp25.000 hingga Rp50.000, juga diberi sanksi sosial berupa menyapu jalan dan membaca teks Pancasila, hingga saat ini lebih dari 18.000 warga pelanggar protokol kesehatan yang terjadi kerasia. Sebetulnya bukan klaster yang besar, tidak ada klaster yang besar gitu, tidak ada. Kebanyakan itu klaster rumah tangga, yang positif itu sebetulnya hanya satu-dua, satu rumah, seperti itu. Tapi di banyak tempat. Ada satu klaster yang agak besar, itu salah satu perusahaan di Cilacap Selatan. Terima kasih telah menonton!